Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Prof. Rohdi Sotriwaisi Lamri, Wahlu Kutatan Milisani Yawqohu Koli. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan dalam kegiatan pelepasan maswa secara virtual KKN Tematik COVID-19 di Menjadika Tahun 2020. Pada kegiatan ini, saya ingin sedikit menyampaikan jadwal atau agenda kegiatan pada pelepasan maswa secara virtual KKN COVID-19. Acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh MC. Yang kedua, laporan Panitia KKN Tematik COVID-19 oleh Bapak Hari Murti dan Sambutan Ketua Stimik Yadika oleh Ibu Eri. Sekaligus secara simbolis penyempatan jaket KKN bersama-sama sekaligus memberangkatkan secara simbolis. Dan terakhir, doa. Mari kita memulai acara ini agar berjalan dengan lancar dan kedepannya KKN bisa berjalan lancar pula dan membawa sebuah kemanfaatan dan pertahanan. Mari kita membaca umur Quran untuk membuka acara ini. Al-Fatihah. Berikutnya, setelah pembukaan, yaitu laporan Panitia KKN Tematik COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Murti. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Stimik Yadika Bangil, Ibu Eri, Wahyu Busbitarini. Yang saya hormati Ketua 1, Pak Lokal. Yang saya hormati Wakil Ketua 2, Pak Makin. Para Kaprodi, Kaprodi Teknik Informatika dan Kaprodi Manajemen Informatika. Seluruh dosen pemimpin lapangan dan seluruh peserta KKN Tematik COVID-19 yang digambangkan tahun 2020. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan KKN. Sejak pelaksanaan pembekalan beberapa waktu yang lalu, kami terus melakukan persiapan dan saya rasa itu untuk memastikan pelaksanaan KKN tahun ini bisa berjalan dengan baik. Saya nyampaikan materi, nanti tidak banyak ya, karena ini sebenarnya hanya sambutan. Tapi saya rasa ini juga perlu diketahui oleh peserta dan BPL. Pertama, bahwa kita perlu memastikan kesiapan secara legal, bahwa kita sudah melakukan berksurat kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kota Pasuruan untuk meminta izin penelitian, bahwa seakan demiknya itu rekomendasi penelitian. Dan kita sudah dapatkan dari Pemerintah Kabupaten yang tersebar di enam titik di empat kecamatan. Ini satu mahasiswa dan kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya ini yang kita rekomendasi dari kota, sudah kita dapatkan juga. Artinya bahwa mahasiswa yang KKN tahun ini itu sudah dipastikan secara legal itu sudah diterima oleh pemerintah setempat dan dipastikan tidak akan terjadi, apa ya, kemudian yang berikutnya ini apa suratnya, surat terima, tanda terima kita terima dari Pakesbang Kabupaten, Kabupaten Pasuruan. Saya telah terima dengan Pak Ponco, ini salah satu PLT kabit di Kesbang. Kemudian ini kita terima tadi pagi dari Pemkot, ini Pak Pakesbang Kota Pasuruan, sudah menerimanya itu ya. Kemudian untuk yang Sidoarjo, yang Desa Jemirahan itu memang karena DPL-nya melekat ya, DPL-nya melekat itu sehingga itu tidak dilakukan proses seperti ini, dilangsung ke desa. Kemudian ini beberapa persiapan sebelum membukaan, ini saya urut aja ya, di sebelah kiri atas itu kelompok satu, ya, ini melakukan silaturahmi dengan Bapak Kepala Desa, Pak Haji Mulyo itu pada tanggal 5 Agustus, kemudian sebelah kanannya itu kelompok dua, ya, kelompok dua ini di Ngempeng, bertemu juga dengan Bapak Kepala Kelurahan ya, Pak Ravani, kemudian di Kiribawa itu kelompok tiga ini di Pogar, ini sudah silaturahmi dengan perangkat keluaran setempat, kemudian yang kanan bawah ini adalah kelompok empat ya, kelompok Karangsono. Karangsono ini tahun sebelumnya juga menjadi lokasi KKN di angkatan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, ini di kiri atas itu adalah kelompok lima ya, kelompok di Pahandian, Pahandian Jabun, Pahandian Rembang, kemudian yang berikutnya, yang kanan atas itu adalah kelompok enam di Karangsentul, kemudian ini sudah bersilaturahmi dan bertemu dengan Sekretaris atau Carik ya, kemudian yang kiri bawah itu ditilaturahmi dengan Kelura dan Sekretaris Kelurahan Ketamanan, Pangurut Jokota Pasuruan, kemudian yang kanan bawah ini adalah kelompok delapan, ini di Desa Jemirahan, Ketamanan Jabun. Nah, dari delapan lokasi itu saya berkesempatan hadir di beberapa kelompok ya, tapi ketika waktu yang bersamaan saya tidak bisa hadir, saya hadir di kelompok satu, kemudian kelompok enam, memang kelompok saya sendiri, kemudian kelompok tujuh ya, selebihnya saya tidak bisa hadir karena memang waktunya bersamaan. Banyak yang mengambil laturahmi itu di hari Kamis ya. Hari Kamis saya memilih di kota karena harus saya tuntaskan, karena beda wilayah, jadi harus menyampaikannya, harus lebih jauh. Jadi ini gambaran profil yang menunjukkan kesiapan delapan kelompok KKN kita tahun ini untuk terjun langsung di lokasi. Mereka sudah bersiap diri, sudah berselaturahmi sebelumnya dengan para perangkat kelurahan atau perangkat desa setempat dan mereka secara keseluruhan untuk dapat diterima dengan baik dan kita berharap nanti para mahasiswa itu juga dapat menjaga lima kelamater dan tetap menjaga hubungan baik dengan pihak perangkat desa setempat. Nah itu persiapan kita di tingkat kampus ya. Kemudian yang berikutnya, saya juga ingin tip apa sebenarnya sih tema yang disampaikan oleh Kemendikbud. Ternyata tema yang kita ambil itu memang sudah selaras ya, sudah selaras sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Kemendikbud. Sudah ditentukan Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu memang mengambil tematik COVID-19. Jadi ini saya dapatkan setelah saya melakukan pembekalan. pembekalan kepada kalian sebagai peserta. Jadi saya ngulik-ngulik dan kemudian menemukan secara nasional Dikti itu menyelenggarakan KKN tematik KKNT. KKNT tematik tahun 2020 yang berkait dengan COVID-19. Sudah sesuai kita ini ya. Dan jumlah kelompoknya pun yang disarankan oleh Dikbud itu 10-12. Kita juga sudah sesuai. Kemudian ini programnya. Jadi programnya ini memang kerja bareng ya. Tidak hanya Kemendikbud sendirian tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain. Mulai dari BNPB, kemudian dari Asosiasi Pergeruan Tinggi Swasta, kemudian dan beberapa pihak yang terkait. Ini penjaringan di tingkat nasional tapi kita tidak sertakan ini. Tapi kita langsung di daerah kita sendiri. Tetapi materinya, kontennya itu sudah selaras sesuai dengan KKNT tematik yang dikeluarkan oleh Dikbud. Dan saya sudah baca panduannya itu secara mumursam. Hanya kurang satu hal. Nanti saya sampaikan. Nah ini saya cari rekaman sosialisasi pelaksanaan KKNT secara nasional. Jadi secara umum kita sudah selaras hanya nanti kalian bisa kita bisa menggunakan aplikasi Inaris ya. Jadi kalian silakan download di Playstore ya. Nanti itu ada Inaris. Kemudian kalian bisa gunakan itu sebagai program kerja tambahan. Jadi program kerja tambahan itu kalau kalian bisa lihat di aplikasi Inaris itu sebenarnya ini miliknya BNPB ya. Tetapi ini memang dipakai oleh banyak kalangan termasuk oleh Kemendikbud. Dan beberapa mahasiswa yang melakukan KKN COVID-19 termasuk yang disarankan oleh programnya KKN tematik secara nasional dia juga menggunakan aplikasi ini Inaris. Jadi nanti silakan per kelompok melakukan download dan melakukan pengisian sesuai dengan yang diminta di aplikasi Inaris tersebut. Nanti setiap kelompok cukup satu saja yang dipakai. Dan setiap kalian melakukan proses registrasi, input data, kemudian pelaporan, itu silakan di screenshot ya. Screenshot pakai HP-nya. Dan itu kemudian menjadi bagian dari laporan kalian. Dan itu di situ ada beberapa inspirasi kalian ketika kalian mau membuat kreativitas dalam COVID-19. Misalnya di situ ada bikin poster, itu juga ada di situ. Misalnya kalian bikin poster tentang edukasi pejagaan COVID-nya di situ juga ada. Itu bisa disampaikan. Itu saya kira selaras dan itu bisa menjadi inputan bagi kalian untuk melaksanakan program kerja tambahan. Yang lain-lain itu sebenarnya juga sama KESMAS itu kesehatan masyarakat. Ini anak kesehatan, dokteran, perawat itu menggunakan itu. Yang anak ekonomi bisa menggunakan ketahanan ekonomi. Dan kita secara umum bisa ngambil yang sistem informasi yang sebelah kanan itu atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi Inaris itu. Saya kira bisa di-download. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. terima kasih atas partisipasi seluruh pihak baik mahasiswa dan BPL dalam persiapan menuju pembukaan kita kali ini. Dan semoga nanti setelah kita pelaksanakan pembukaan resmi dan pelepasan secara virtual ini kita dapat mengusahkan dengan tugas dengan baik di tempat masing-masing, di lokasi masing-masing dan tetap jaga nama baik kampus. Terima kasih dari saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Pak Fajar. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Ahri Murti selaku pelaksana KKM COVID-19. Tangga jarak kedua yaitu sambutan ketua Stimik Yadika Bangil Ibu Eri sekaligus melakukan penyempatan jaket KKM bersama-sama klikus pemberangkatan secara simbolis kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Pak Fajar. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati jejaran pimpinan waket satu, waket dua, waket tiga, dan Kaprodi. S1 dan Kaprodi D3 yang saya hormati juga dosen pembim lapangan dan seluruh siswa yang melikuti KKN tematik COVID-19 Timik Yadika Bangil tahun 2020. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari khususnya melaksanakan KKN tahun ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hari bahwa seluruh kelompok sudah mengunjungi tempat KKN masing-masing di kelurahan. Saya lihat tadi fotonya juga bagus-bagus dokumentasinya. jadi mulai tanggal tiga sampai tanggal tujuh kemarin semua kelompok sepertinya sudah mengunjungi lokasi dan silaturahmi serta memberikan surat pengantar dari kampus. Saya terima kasih banyak juga terutama ke dosen DPL yang bisa mendampingi mahasiswanya. hari ini memang acara pelepasan secara simbolis melalui online melalui virtual Zoom. Saya juga dapat informasi bahwa ada beberapa kelompok yang sudah start per hari ini tadi sudah melaksanakan kunjungan bahkan ada yang juga presentasi sudah mulai membahas diskusi dengan aparat setempat di kelurahan mungkin ada juga yang belum tapi itu tidak menjadi hambatan ya kalian melaksanakan KKN yang penting waktunya nanti sampai tanggal 28 Agustus itu sudah penutupan virtual dalam artinya berarti tanggal 27 Agustus kalian sudah pamitan di kelurahan masing-masing saya hanya berpesan kepada seluruh mahasiswa bahwa kita disini membawa nama kampus jadi saya mohon tetap dijaga mulai sopan santun sikap dengan sampai mencoreng nama baik almamater kita pada waktu kunjungan ke lokasi juga tetap memakai ini identitas ya entah itu bisa pakai almamater atau bahkan ini nanti kita semua sudah dibagi jaket KKN bisa kalian gunakan terutama untuk dokumentasi biar seragam jadi terserah yang penting ada atribu KKN di lokasi masing-masing kemudian satu hal juga ketika kalian melaksanakan kunjungan ke sana pasti nanti akan mendapatkan berbagai macam informasi nah ini kalian bisa saling menjaga juga jangan sampai informasi itu baik positif negatif yang ada di tempat masing-masing itu nanti bisa tersebar kalian sama-sama saling saling menjaga nama baik dan juga apa namanya kalian bantu semaksimal mungkin untuk dapat memberikan kontribusi nyata kepada kelurahan tersebut khususnya mungkin masyarakat setempat saya yakin masing-masing kelompok sekarang sudah memiliki draft susunan program kerja masing-masing yang nanti akan diimplementasikan di masing-masing kelurahan dan catatan penting yang harus kalian ingat bahwa jangan lupa nanti laporan laporan KKN kalian buat sesuai panduan jadi tidak mengubah susunan yang sudah ditentukan misal disitu Pak Ari sudah membuat ya tabel-tabel lampiran itu jangan dirubah formatnya formatnya tetap tabel-tabelnya kalian tinggal isi sesuai sesuai yang ada di panduan sehingga nanti semuanya seragam kalian bisa mencari referensi laporan tahun kemarin walaupun tahun kemarin kurang karena memang perdana ya KKN perdana yang yang langsung terjun ke desa sehingga masih mungkin belum banyak yang sempurna nah pada tahun ini kalian usahakan bahwa laporan kalian adalah laporan yang benar-benar sesuai dengan panduan yang ada jadi mungkin itu pesan saya sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan kuliah kerja nyata selamat menyumbangkan segala ilmu yang kalian miliki selamat berkontribusi langsung secara nyata bagi masyarakat dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim saya nyatakan KKN tematik COVID-19 timik Yadika Bangil tahun 2020 dengan resmi saya buka baik silakan diikuti dengan memakai jaket KKN semuanya mahasiswa silakan langsung dipakai bersama-sama ya oke sekarang sudah seragam sebentar saya cek dulu saya lihat oke sudah pakai semua ya baik saya rasa cukup sekian sambutan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke MC Pak Pajar terima kasih terima kasih Pak Ibu Ketua SDIMIK Yadika Bangil Ibu Eri Wahyu yang telah memberikan sambutan dan berangkatan dan berangkatan secara sebuah KKN 2020 SDIMIK Yadikambangil dengan sambutan menandakan kita malam hari ini berakhir doa yang dipakai Pak Terozi kepada Pak Terozi kami persilahkan menutup kegiatan ini dan saya selaku MC mohon maaf ada kekurangan dan untuk mahasiswa semuanya bisa nanti selanjutnya berkoordinasi dengan kelompok masing-masing untuk persiapan besok saya berserahkan kepada Bapak Pak Terozi untuk memandu jalannya doa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Semoga acara kakak 2022 ini bersama ada hambatan Al-Fatiha Alhamdulillah Allahumma Firlana Dunubana Wadunub Abayna Dudunub Ummah Allahumma Allahumma Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mengingatkan kembali kepada Masjid Sekolah PN20 untuk melakukan absensi pada kolom cat silakan belum bisa untuk mengisi absensi pada link yang kita dibagikan terima kasih terima kasih terima kasih itu silakan berhubungan dengan guru koya jadi kalau misalnya mahasiswanya itu 10 anggotanya 10 berarti itu nanti dapat 10 kemudian yang 100 tetap untuk masyarakat saya kira itu terima kasih absen sudah saya terus disitu silakan diikuti nanti saya tunggu maksimal 30 menit ke depan saya kiri pertemuan ini sampai ketemu berikutnya berikutnya halo halo Ngopi-ngopi Ngopai, ngopai, ngopai